Halo selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Haji Gondo Hari ini saya sedang berada Di kebun Mau panen Ini Ada selada esbek Semua dengan Usia yang berbeda-beda Dan kebetulan karena akhir ini Sering hujan jadi Seladanya Sangat jelek Menurut saya sangat jelek Sedang tidak optimal Ikuti terus Jangan lupa like and subscribe Nah ini seharusnya Selada ini Kalau cuacanya normal Ini sudah saatnya panen Cuma karena Hampir setengah bulan ini Sering hujan terus menerus Jadi kekurangan cahaya Jadi seladanya ini tinggi-tinggi Selada esbeknya Berbatang Nah tapi disini ada yang aneh Ini ada satu selada Yang berbeda sendiri Ini bisa dibandingkan Daunya juga berbeda Ini tadinya Satu persemeyan Tapi ternyata Sampai besar Hasilnya berbeda Nah bisa kita lihat Coba diangkat Ini usia 45 hari setelah tanam Besar sekali Ini sebagian daunya Ini sebagian daunya Kena percak Ini batangnya besar Daunya tebal Tapi daunya rata Tidak keriting Kayak selada esbek Pada umumnya Nah kalau selada es Seperti ini Warnanya juga Lebih mudah Tapi kalau ini Warnanya Lebih tua Nah barangkali teman-teman disini Ada yang mempunyai pengalaman yang sama Di dalam satu meja Ternyata ada yang Jenisnya berbeda Bisa di share Di komentar Untuk rasanya Kemungkinan sama Karena Nah anehnya Setiap Kali persemeyan Di kebun saya Setiap kali tanam Setiap meja itu Pasti ada yang Berbeda Satu atau dua Ini yang meja siap panen Ada Satu sudah ketemu ini Lalu yang Di Usia Baru 20 hari setelah tanam Juga ada ini Berbeda sendiri Nah jadi Karena disini Dibuat sistem rotasi Jadi harus ada Terus menerus Nah Yang ini Coba kita timbang Bobotnya berapa Ini daunya Kelihatannya Seperti sawi Cuma Lebih tipis Dan lebih halus Tidak kasar Coba kita timbang dulu Nah di usia 45 HST Selada jenis ini Yang belum diketahui jenisnya Berbobot Hampir 500 gram Atau setengah kilo Satu tanaman Coba kalau Kayak gini semua Bobotnya Untung besar guys Nah akarnya Ini juga Sampai kenal lumut Putih bersih Otomatis karena Disini Sistemnya selalu terjaga Jadi yang coklat Hanya bagian atas Ini yang terkenal lumut Yang bawah Tetap putih bersih Kuncinya mudah Yaitu Pembersihan Rutin Pembersihan Instalasi Sehabis panen Lalu Kuras Tandon Sebulan sekali Wajib Wajib Dikuras Jadi Tandonnya Ini baru saja Saya kuras Masih jenis Masih penuh juga Jadi Disini Kebunnya Saya buat Full Rotasi Ini yang dalam Tiga meja Berbeda Lalu ini yang luar Baru habis kemarin Sudah Saya bersih juga Siap tanam lagi Permajaan Full Persemehan Full Jadi Kunci Panen Terus menerus Itu Harus Jangan sampai Ada lubang Yang kosong Oke Mungkin cukup Itu yang Bisa saya Sampaikan kali ini Keurang dan Lebihnya Mohon maaf Yang besar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like and subscribe Oke Terima kasih Terima kasih telah menonton!